Intro Halo Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tau Fisika Dengan saya, Demanda Berlian Nasari Pada video kali ini, saya akan membahas tentang gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi Kalian tau gak sih, kalau setiap bunyi yang kita dengar dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar loh Benda yang bergetar, tersebut disebut dengan sumber bunyi Kalian pernah terpikirkan gak kenapa senar pada gitar dapat menghasilkan bunyi? Tau gak bahwa gelombang stasioner merupakan salah satu dari penyebab kenapa senar gitar dapat menghasilkan bunyi loh? Penasaran bukan tentang penjelasannya? Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasannya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pura-Pura Tau Fisika Enjoy the video Apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner disebut juga dengan gelombang berdiri Gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitude yang sama besar Tetapi, merambat pada arah yang berlawanan Selain itu, gelombang stasioner merupakan jenis gelombang yang bentuk gelombangnya tidak terlihat bergerak medium, melainkan tetap diam Gelombang ini dihasilkan saat sebuah gelombang berjalan lalu dipantulkan kembali melalui medium dari lintasan yang sama Nah, singkatnya, gelombang stasioner merupakan perpaduan dua gelombang yang identik namun bergerak dengan arah yang berlawanan Nah, teman-teman, kalian tahu nggak ada beberapa jenis gelombang stasioner lho? Gelombang stasioner ada dua jenis Yaitu, gelombang stasioner pada senar, kedua ujungnya terikat atau tetap, dan pipa organa, pada ujung terbuka atau bebas Pada senar dan pipa organa, terdapat gelombang stasioner transversal Yuk, simak penjelasannya Gelombang stasioner transversal Superposisi antara gelombang datang transversal dan gelombang pantul transversal oleh ujung tetap dari seutas tali menghasilkan gelombang stasioner transversal yang amplitudonya berubah-ubah Titik-titik saat amplitudonya maksimum disebut perut Dan titik-titik saat amplitudonya nol disebut dengan simpul Sebelum menganalisis gelombang transversal pada senar Yuk kita mempelajari rumus cepat rambat gelombang transversal pada seutas tali atau dawai dan cara menghitungnya Kita akan menentukan formulasi frekuensi untuk nada-nada senar dengan melihat ulang pola-pola resonansi pada gambar berikut ini Superposisi gelombang stasioner dalam seutas tali terentang dengan panjang L Diikat pada kedua ujungnya frekuensi-frekuensi alami membentuk deret harmonik Pertama, perhatikan bahwa pada ujung-ujung senar harus terjadi simpul karena titik-titik ini terikat Harmonik ke satu atau nada dasar Di sini terjadi dua simpul dan satu perut Dan panjang senar sama dengan lambda per 2 jarak antara dua simpul Dengan L sama dengan lambda 1 per 2 atau lambda 1 sama dengan 2L Frekuensi nada dasar adalah F1 sama dengan V per lambda 1 sama dengan V per 2L Pola nada berikutnya adalah harmonik kedua atau nada atas pertama Ini terjadi dengan menyisipkan sebuah perut di antara kedua ujung yang terikat Sehingga untuk nada atas pertama terjadi tiga simpul dan dua perut Dan panjang senar sama dengan lambda 2 Eh teman-teman, tau gak sih apa itu lambda? Lambda adalah panjang gelombang Frekuensi nada atas ke satu adalah sebagai berikut F2 sama dengan V per lambda 2 sama dengan 2V per 2K sama dengan 2F1 Perhatikan bahwa frekuensi ini sama dengan 2 kali frekuensi nada dasar Selanjutnya, kita dapat menurunkan sendiri bahwa Frekuensi tertinggi dari getaran seperti pada gambar ini Yang disebut dengan harmonik ketiga atau nada atas kedua Dengan frekuensi tertinggi sama dengan F3 sama dengan V per lambda 2 sama dengan 3V per 2L sama dengan 3F3 Frekuensi-frekuensi F1, F2, F3, dan seterusnya Disebut frekuensi alami atau frekuensi resonansi Frekuensi nada-nada atas senar adalah Kelipatan bulat dari frekuensi nada dasarnya Frekuensi-frekuensi F1, F2, F3, dan seterusnya Membentuk deret harmonik Kalian pernah terpikir tentang alat musik seruling, angklung, dan klarinet enggak sih? Pernah terpikir kenapa alat musik itu dapat menghasilkan bunyi enggak? Tahu enggak kalau alat musik itu memiliki berlaku seperti pipa organa lho? Nah sebelum itu, kalian tahu enggak sih apa itu pipa organa? Nah pipa organa adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi Terus hubungannya dengan gelombang stasioner apa ya kira-kira? Pada pipa organa, aliran udara diarahkan ke tepi bagian yang terbuka Gerakan udara di dekat tepi menimbulkan getaran dalam kolom udara Sehingga dihasilkan gelombang stasioner pada pipa Frekuensi alami pipa organa bergantung pada Panjang pipa dan keadaan ujung pipa organa Yaitu terbuka atau tertutup Apa sih bedanya pipa organa terbuka dan tertutup? Pipa organa ini mempunyai bagian perut dan simpul juga lho Yang mana perut gelombang itu akan selalu ada di bagian pipa yang terbuka Sedangkan pada pipa tertutup harus ada simpul Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini Untuk lebih jelasnya, S menyatakan simpul dan P menyatakan perut Pipa organa terbuka yang memiliki bagian di kanan dan kiri sama-sama terbuka Jadi, tidak ada penutup atau penghalang sama sekali nih dikalau jenisnya terbuka Lalu, contoh alat musik dengan pipa organa terbuka apa aja ya? Yang pertama, yaitu seruling Yang kedua, angklung Lalu, bagaimana dengan pipa organa tertutup? Yang sesuai dengan namanya, yaitu ada satu bagian yang tertutup dan satu lagi terbuka Jadi, tidak tertutup dua-duanya ya guys Contoh alat musik pipa organa tertutup apa aja sih? Contoh alat musik pipa organa tertutup adalah clarinet Iya, clarinet yang dimainkan Squidward di film Spongebob itu lho Jadi, teman-teman udah paham bukan tentang perbedaan pipa organa terbuka dan tertutup? Itulah tadi materi tentang gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi Teman-teman pasti tidak kebingungan lagi bukan dengan senar gitar yang dapat menghasilkan bunyi Serta, clarinet yang dapat menghasilkan bunyi Itu semua berhubungan dengan gelombang stasioner Yang mana, gelombang stasioner itu menghasilkan harmonik atau nada Sehingga, alat penghasil bunyi dapat menghasilkan bunyi Saya harap teman-teman sekalian tidak kebingungan lagi dan mendapatkan manfaat dari video ini Untuk mengetahui tentang fisika lainnya Teman-teman bisa klik channel Youtube Pura Pura Tau Fisika Dan jangan lupa subscribe dan klik notifikasinya Agar tidak ketinggalan video Pura Pura Tau Fisika lainnya Terima kasih See you next video Terima kasih